Intro Dilansir dari krikom.id Yusril merapat ke Jokowi Pakar hukum mengatakan ini contoh politik tak ada etika dan akal sehat Merapatnya Yusril Izzamahendra ke kubu pasal nomor 1 Jokowi Ma'ruf Masih menimbulkan pertanyaan Bukan tanpa alasan Yusril diketahui merupakan pengacara HTI Dan kerap mengkritik pemerintahan Jokowi Menurut pakar hukum pidana Abdul Fihar Hajar Menjelang Pilpres 2019 Banyak orang-orang yang mengaku idealis dalam berjuang Untuk kepentingan umat dengan berbaju politik Dari dulu saya tidak percaya Pada mereka orang-orang yang Seolah-olah secara idealis berjuang untuk kepentingan umat dengan berbaju politik Karena akhirnya yang diperjuangkan hanya kepentingan politiknya Kata Fihar saat dihubungi Krikom selasa 6 November Menurutnya dengan masuknya Yusril Izzamah sebagai pengacara pasangan nomor urut 1 semakin menunjukkan jika dalam kontestasi politik tidak memiliki etika dan akal sehat Ini contoh dalam politik itu tidak ada etika Tidak ada akal sehat Semua bisa terjadi Sepanjang ada kepentingan yang terakomodasi tambah dia Ia juga menilai ujung dari kompetisi selalu bisa dipersoalkan nantinya di Mahkamah Konstitusi Ujung dari kompetisi ini selalu bisa dipersoalkan Digugat di Mahkamah Konstitusi Siapapun yang menang itu yang disebut perselisihan hasil pemilihan umum Paparnya Di sisi lain Fikar Mengatakan jika nantinya Kubu Jokowi merawih kemenangan pada Pilpres 2019 mendatang Dirinya harus memberikan kompensasi jabatan kepada Yusril Ya Jokowi kalau menang harus memberi kompensasi jabatan politik atau jabatan lainnya Tutup Fikar Terima kasih telah menonton!